Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Kalau saya sih nggak percaya, Pak. Palingan 11 dari 100. Kenapa paslon 02 tinggi, tapi PDIP di Pilek juga tinggi? Ijin stits ya. Jadi, beberapa hari sebelum aku mau nyoblos, itu ada tim sukses dari PDI Perjuangan, khusus untuk caleg DPR RI. Ngomong, Neng, jangan lupa pilih yang ini ya, untuk Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Hongkong, dan sekitarnya, kalau nggak salah. Nah, karena aku memilihnya di Jakarta Selatan, aku iain. Oke, karena aku merasa, nggak apa-apa lah PDI Perjuangan. Karena-karena aku pilih Ganjar Mahfud, itu pilihan aku gitu, jalan presidennya. Iseng aku nanya, berarti kalian Ganjar Mahfud juga? Nggak. Kita kalau presiden pilih Prabowo. Jadi ternyata banyak yang demikian. Makanya kaget banget. Jadi, militansi-militansi dari pendukung PDI yang datang ke lapangan-ke lapangan itu, benar-benar PDI untuk caleg. Untuk caleg. Tapi kayaknya aku mencurigai, tidak untuk Pak Ganjaran, Pak Mahfud. Itu sedih loh. Sebenarnya sedih. Aku sebagai pendukung Pak Ganjaran, itu sedih. Karena mencoba mengimajinasikan perjuangan mereka gitu. Kayak, lari-larian sendiri, mungkin seperti itu. Apa mungkin karena sudah terdistraksi kan, biasanya kan pemilihan presiden terpisah gitu kan. Terus sekarang kan mustahil rame-rame, jadi kayak terdistraksi begitu. Kepentingan caleg juga dia mau cari suara, terus gimana juga dia mau sosialisasi ini. Sementara benturan-benturan banyak, seperti itu. Ini kan, ini tidak mengurangi investigasi tentang kecurangan-kecurangan. Tapi ini saya mau bicara realnya. Makanya Bali, makanya, apa namanya, Jawa Tengah, kemudian, tempat-tempat yang, istilahnya, itu kandang banteng, tetap menang, tetap menang partainya. Tapi untuk Pak Ganjaran Mahfud, sangat-sangat memprihatinkan gitu, seperti itu. Dan, saya berharap sih, ini pelajaran berharga ya. Pelajaran yang sangat berharga gitu. Saya juga tidak bisa menuduh, siapa-siapa-siapa-siapa, tapi memang, sebagai masyarakat, itulah yang kami nilai gitu. Seperti itu. Nggak tahu ya, apa itu, sekjennya, Ibu Mega, atau dan lain-lainnya. Tahu nggak, seperti itu yang terjadi di lapangan. Jadi kayak menurut aku, kayak misalnya, Mbak Puan misalnya, Mbak Puan, dia kerja, cari masaknya, di mana-mana gitu. Ini coblos Puan. Mungkin ya dia omongin Puan. Dia lupa, merosialisasi kepada Gajar. Sementara ke Pak Gajar kan, dia sosialisasi ke seluruhnya, itu bukan dia sebagai caleg, tapi dia sebagai presiden. Jadi kayak, pemilu kali ini sebenarnya karena, dia satu itu kayak, semacam terdistraksi gitu. Itulah yang menyembah, akhirnya hasilnya sedemikian itu. Nah, kalau dari pengamatan saya sih, itu sih. saya punya sesuatu, yang publik harus tahu. Ini tentang, 01, 02, dan 03. Mumpung saat ini sudah selesai pemilihan, jadi saya disini akan bongkar semuanya. Jadi kalian mau tahu, untuk pendukung 01 dan 03, kenapa saat ini, real count itu, 02 naik. Sini saya kasih toko morang. Sini, sini, sini. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, karena, sosok 02 itu, dia sabar, ikhlas. Meskipun selalu dijelek-jelekan, dia tidak pernah membalas. Itu yang satu. Yang kedua, dengar baik-baik ini. 02 itu, tidak pernah, menilai orang. Tidak pernah menjelek-jelekan orang. Contoh nih, saat 02, itu wawancara dengan Najwa Sihab, ketika diminta 02 untuk menilai rivalnya, tapi dia tidak memberikan penilaian. Dia menyerahkan semuanya kepada publik, masyarakat. Sementara, rivalnya itu, kompak, bersama-sama untuk memberikan penilaian kepada 02. Bahkan di bawah. Disitulah momen. Orang-orang yang pro terhadap 02 itu, menjadikan itu sebagai alat. Alat yang sangat tepat untuk mendongkrak elektabilitas. Tik. Diedit lah. Orang-orang di sekitar semuanya ini yang berperan. Bahkan kita lihat banyak story-story di TikTok yang seleweran. Itu mengangkat kisah-kisah dari sosok 02 itu yang menyedihkan. Yang sedih. Populer lah dia. Populer. Ya kan? Jadi, dengan mengedit video yang kemudian disebarkan ke berbagai media sosial dari sisi humanis sosok seorang 02 itu meningkatkan elektabilitas, meningkatkan popularitas 02 di masyarakat. Banyak yang melihat bahwa sosok 02 ini sabar, bahkan itu tenggelam kepintaran orang. Orang dibilang cerdas, tenggelam dengan kebaikan. Kesabaran, ketabahan, simpatisan lah disitu muncul. Untuk berikutnya, nah yang ini nih, yang ini nih saya sangat salut sama 02 ini. Komoto apa? Setia. Kemudian, elektabilitas 02 kenapa naik? Selain sabar ya, selain sabar, banyak orang-orang di sekitar dia itu yang bisa membuat elektabilitas dia naik. Bu, popularitas dia naik. Melalui apa? Ajudan pribadi yang banyak digagumi oleh wanita-wanita, cewek-cewek di Indonesia sini yang ingin memiliki seorang ajudan yang ganteng, yang tampan. Nah, sementara nih, untuk orang-orang yang mendukung 01, yang khusus menggunakan media sosial itu, itu seakan-akan mereka sombong gitu. Misalnya nih, contoh ini, contoh. capek-capek sekolah, kok pilihnya ini, capek-capek sekolah di sini, kok pilihnya ini, itu salah. Salah. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa berada di posisi yang seperti itu. Jadi, orang tersinggung lah. Ya kan? Yang paling buruk, ini, yang paling buruk ini. Karena, selalu menjatuhkan, berusaha menjatuhkan ini. Menggiring, berupaya, untuk melakukan politik identitas atau politik membawa-bawa agama. Hmm. Kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Satu sila pertama, Ketuhanan Yang Maisa. Di negeri kita ini, banyak agama. Bermacam-macam agama. Kemudian, kita bermacam-macam suku, bermacam-macam daerah. Inilah kekuatan yang dibangun oleh 02, itu dirangkul semua. Berikutnya, ada lagi pendukung-pendukung 01, misalnya, menyebut bahwa 01 itu, adalah, Imam Mahdi. Oh, tidak. Itu justru teknik-teknik, seperti itu, itu, apa namanya, menurut saya, kacamata saya, itu kiliru, dalam ilmu komunikasi, untuk menarik halayak publik. Tidak bagus itu. Tidak mantap komunikasi seperti itu. Nah, yang bermain itu, kekuatan dari 02, kenapa bisa naik itu, karena orang-orang di sekitarnya, yang menggunakan, power dari handphone. Bagaimana di edit, bagaimana di edit, disitulah, muncul elektabilitas, sehingga saat ini, puncaknya, naiklah ke quickon. bahkan kita tunggu hasilnya seperti apa, dari KPU. Begitu rahasianya. Jangan kemurangan bilang-bilang, sama siapa-siapa ya. Assalamualaikum, dari Watered Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya menginformasikan, bahwa, penghitungan suara, sudah hampir selesai. Dan di tempat saya, TPS saya, sudah selesai. Nah, dari pengamatan saya, quickon yang saya lakukan, dari 37 TPS, 4 diantaranya, dimenangkan oleh, 01. Dan selebihnya, dimenangkan oleh, pasangan 02. Nah, jadi untuk sementara, di Kuala Lumpur, dari, Watered Center, pasangan 01, eh, sorry, pasangan 02, dinyatakan, menang. Dalam quickon. Bagaimana di tempat Anda? Ayo tulis di komen. Di luar kota, nah ini kan ini. Dan, inilah hasilnya. Kamu percaya gak suara saya sih gitu? Iya. Percaya gak? Percaya. Kalau saya sih Pak, saya sih, percaya aja Pak. Soalnya, dari tadi saya geser-geser FYP, dan banyak orang yang, mosting tuh, hasil rekapitulasi yang, keris, 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 silam, gitu kan Pak. Itu tuh, emang gak ada suaranya sih Bapak. Yang menang sih, 02 dong. Sing legowo ya Pak ya. Kamu percaya gak suara saya sih gitu? Oh, sangat percaya Bapak. Karena Bapak tuh banyak pelundar. Begini Bapak ya, Bapak tuh sudah tidak mau melanjutkan program Jokowi, tapi Bapak waktu kompanye dengan berdebat, Bapak sangat merendahkan usaha Jokowi. Itu yang tidak enak Bapak ya. Bapak sudah tahu kan, warga Indonesia ini sangat mencintai Jokowi. Kalau Bapak merendahkan Jokowi, berarti Bapak tidak membutuhkan suara dari warga Indonesia. Begitu Bapak. Sambal lagi Bapak pilih wakil yang begitu waktu berdepan nih, omong tidak nyambung semua Bapak. Tidak enak Bapak. Dengan Bapak punya ketua partai itu, kalau sudah tua Bapak, aku bersudahkan mendingan ganti orang lainnya, omong semarang semarang, yang bikin malu-malu. Ya Bapak, jangan marah Bapak, kami tidak pilih Bapak kemarin.